Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangkaian ayat-ayat 133 sampai 136 surat Ali Imran Kita akan temukan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa Di antaranya dikatakan disana Orang bertakwa itu mampu mengendalikan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain Tampaknya yang mudah diucapkan, disampaikan tetapi tidak sesederhana itu untuk kemudian kita wujudkan Maka pentinglah bagi kita untuk memahami dan kemudian melatih bagaimana mengendalikan kemarahan itu Dan sungguh Rasul kita Muhammad SAW telah menunjukkan kepada kita bagaimana kemarahan itu bisa dikendalikan Yang pertama harus difahami bahwa Kalaupun kemarahan itu berasal dari setan Innal ghodob minas syaitan Sungguhnya kemarahan itu berasal dari setan Ini juga diungkap oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Arba'in Fi Usulidin Oleh karenanya ingat betul bahwa itu dari setan Sehingga ketika diperturutkan kemarahan itu Maka itu berarti kita hanya mengikuti apa yang dimau oleh setan Dan setan akan senang karenanya Maka jangan sampai kita terpedaya oleh tipu daya setan itu Kemudian agar kita bisa mengendalikan kemarahan itu Bacalah ta'awud Mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan Karena kita sadar itu godaan setan Segera ta'awud Segera mohonlah perlindungan kepada Allah A'udzubillahimina syaitanir rajim Sederhana begitu Kalimat yang kita bisa ucapkan Untuk mohon perlindungan kepada Allah SWT Ya Allah Aku berlindung kepadamu dari godaan setan Yang ketiga Nabi pernah menyatakan bahwa setan itu Diciptakan dari api Dan api itu akan mati oleh air Maka kata Nabi Kalau kalian tengah marah Itu berarti sedang ada gangguan setan Yang diciptakan dari api itu Oleh karenanya segeralah kalian berwudhu Agar api kemarahan itu bisa segera dipadamkan Lakukan wudhu Dengan demikian akan segera tentram kembali Kemarahan yang sempat hendak keluar itu Kemudian yang keempat adalah dengan mengubah posisi Nabi juga pernah menjelaskan Bagaimana diketika orang itu marah Perlu melakukan perubahan posisi tubuhnya Dengan itu terjadi penurunan kadar kemarahan Kalau memang kalian marah Tengah berdiri Hendaklah duduk Kalau duduk juga masih marah Segeralah berbaring Itu semua akan bisa Secara efektif menurunkan kadar kemarahan kita Di samping kita juga perlu memahami Kalaupun kemarahan itu karena kesalahan Yang dilakukan oleh orang lain Maka berpikirlah secara positif Mungkin orang itu tidak tahu bahwa itu sebuah kesalahan Atau mungkin ada faktor ketidaksengajaan Atau keterpasahan dan sebagainya Sehingga mudahlah bagi kira untuk tidak marah Dan kemudian memberikan maaf kepadanya Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton